Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi menyambangi Kementerian Sekretariat Negara untuk membahas izin pelaksanaan Formula E di kawasan Monas. Prasetyo Edy meminta Pemprov DKI tidak melaksanakan Formula E di Monas yang merupakan cagar budaya. Kami siang Ketua DPRD DKI Jakarta menyambangi Kementerian Sekretariat Negara untuk membahas izin pelaksanaan Formula E di kawasan Monas. Prasetyo mempertanyakan konfirmasi perizinan pelaksanaan Formula E di cagar budaya Monas. Nah ini kan juga saya bertanya kepada Pak Seknya kenapa kok diperbolehkan. Silahkan aja kalau mau buat acara di Formula E saya juga. Kenapa kok itu sampai saya sebagai pimpinan menganggarkan Formula E pada saat itu. Dan saya mengetok palu anggaran revitalisasi Monas. Bayangan saya revitalisasi Monas ya yang jelek akan saya buat yang baik gitu loh. Tapi kenyataannya kok jadi namanya pelasa. Nah saya minta kepada Pak Gubernur, kalau memang mau tetap ini akan dilaksanakan Formula E, tapi jangan ada di area cagar budaya Monas ataupun GBK. Kita kan punya tempat sendiri namanya Ancol. Sebelumnya Pemprov DKI mengklaim sudah mengantongi izin penyelenggaran Formula E di kawasan Monas. Kini Pemprov tengah mengejar tenggat pembangunan sirkuit yang menyisakan waktu 4 bulan. Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pengarah yang telah memberikan persetujuan sehingga Formula E bisa dilaksanakan di kawasan Monumen Nasional. Target waktunya ketat dan itu harus bekerja dengan cepat, waktunya relatif terbatas dan kita akan gerahkan semua sumber daya. Sebelumnya Jakarta resmi ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah Formula E musim 2019-2020 oleh Federasi Otomotif Internasional atau FIA. Menurut situs resmi Formula E, Jakarta akan mendapat giliran menggelar balapan pada 6 Juni 2020 mendatang. Pemprov DKI membutuhkan biaya sekitar 350 miliar rupiah untuk menggelar Formula E di Jakarta. Pemprov DKI juga harus membayar biaya komitmen sekitar 350 miliar untuk satu kali balapan kepada penyelenggara. Selain itu ada pula biaya asuransi sekitar 545 miliar rupiah. Formula E adalah balap mobil listrik internasional pertama di dunia. Selain Jakarta, Seoul dan London menjadi tuan rumah baru pada musim balap 2019-2020. Balapan akan diikuti 24 pembalap dari 12 tim pabrikan dan diselenggarakan di jalanan 12 kota di 5 benua. Selain sebagai ajang adu cepat, Formula E juga sebagai ajang penghujian dan pengembangan teknologi kendaraan listrik. Tim Liputan 9 News melaporkan. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton!